Kita pilih aja Setelah itu Tentukan di lokasi mana Atau di video bagian mana Yang akan teman-teman jadikan Sebagai narasi Misalnya contohnya seperti ini Saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan share tentang Google Voice Yaitu Suara otomatis Yang keluar dari Google Saat kita akan berbicara dengan Asisten Google Contohnya seperti ini Apa yang dapat saya bantu? Oke Google Apa yang dapat saya bantu? Oke Google Apa yang dapat saya bantu? Oke Google Apa yang dapat saya bantu? Nah seperti itu contohnya Siapa disini Yang kurang pede Atau males ngomong Saat akan membuat konten Maka saya akan memberikan solusi Yang mungkin bisa Bermanfaat untuk teman-teman semua Cara ini Berguna untuk Membuat suara pada Narasi pada video Yang teman-teman buat Contohnya Narasi pada alur film Atau Menjelaskan tentang Isi video teman-teman Sebelum kita lanjut Ke video selanjutnya Saya mengajak teman-teman semua Untuk terus support channel ini Dengan cara Like Comment Dan Subscribe Semoga kedepannya Channel ini bisa berkembang Menjadi lebih baik Selain itu Aktifkan juga loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Informasi seputar channel ini Baiklah Kita mulai saja Langkah-langkahnya Pertama-tama Buka browser Chrome Yang ada di HP kalian Kemudian Atau kita buka dulu Chrome yang ada di HP Nah setelah ini Ketik Not Vibus Not Vibus Ejaannya Not Vibus Setelah itu Klik sekali saja Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Oke kita klik dulu Jika situs ini Tidak bisa dibuka Atau muncul Error 10-20 Seperti ini Maka cara Untuk mengatasi ini Adalah Teman-teman Perlu Menginstall VPN Cek aja Di playstore Banyak kok VPN Yang tersedia Free untuk di install Disini Saya sudah memasang VPN Atau teman-teman Tinggal klik Atau buka playstore Kemudian Ketikan VPN Nah disini teman-teman Bisa memilih VPN yang ingin Teman-teman gunakan Untuk di install Ke HP teman-teman Disini saya menggunakan Super free VPN Nanti teman-teman Pilih aja Sesuai keinginan Oke setelah itu Teman-teman install Kemudian setelah Semua proses selesai Kita lanjut ke Langkah berikutnya Oke teman-teman Jika kalian sudah Menginstall VPN Sekarang tinggal Kita buka lagi Browser Google Chrome Yang ada di HP Kita aktifkan Terlebih dahulu VPN nya Agar situsnya Tidak kena blokir Silahkan buka VPN yang teman-teman Install tadi Silahkan diaktifkan dulu Karena disini Saya pakai yang free Maka ini ada iklannya Kita tunggu sebentar Oke disini Masih terkoneksi Oke disini Di HP saya Sudah terkoneksi Super VPN is on Kemudian kita Lanjut Balik lagi Ke browser Google Chrome Setelah VPN aktif Maka buka lagi Browser Google Chrome Yang ada di HP Teman-teman semua Kemudian Ketikkan lagi Not Vibs Oke tinggal Klik sekali aja Muncul tampilan awal Seperti ini lagi Kemudian teman-teman Klik Nah Disini sudah bisa Terbuka situsnya Teman-teman Jadi Tinggal kita Sign up aja Oke klik Sign up Disini ada pilihan Sign in with Google Sign in with Facebook Dan sign in with email Kita pilih yang paling gampang aja Atau contohnya Saya pilih yang Sign in with Google Teman-teman bisa memilih Facebook atau email Terserah teman-teman aja Kita tunggu sebentar Proses untuk sign in nya Kemudian Nah setelah ini Muncul Perintah seperti ini Kita tunggu aja Sampai login kabinetnya muncul Nah seperti ini ya teman-teman Jadi disini sudah muncul Tampilan awal Untuk memasukkan Narasi Yang nantinya Akan teman-teman Ketik sebagai Narasi video Yang akan teman-teman gunakan Disini ada pilihan Suara untuk Englis Disini banyak sekali Pilihan suaranya Ada suara dari Englis Spanish Dari Belanda juga Perancis Karena kita ada di Indonesia Maka Kita pilih Indonesia Oke Kita pilih Nah disini ada pilihannya Indonesian putri Indonesian kevin Indonesian rio Dan Indonesian dara Kita coba salah satu aja Misalnya kita coba Untuk suara rio Oke Jadi teman-teman Nanti tinggal ketik disini Misalnya terserah Teman-teman Mau ketik apa Atau ketikan Script yang Teman-teman susun Sebelumnya Kemudian ketikan disini Disini juga Saya sudah Menyiapkan Contoh yang akan Kita masukkan Kedalam kabinet Note 5 ini Oke Saya kasih contoh dulu Oke teman-teman Setelah kita ketik Setelah ketikannya selesai Maka teman-teman Tinggal pilih Convert Jadi pastikan dulu Teman-teman sudah Memilih suara Yang teman-teman inginkan Jadi disini Saya menggunakan Suara dari rio Kemudian setelah itu Ketikkan Narasi yang akan Teman-teman buat Setelah semua beres Kemudian tinggal Teman-teman pilih Convert Nanti suaranya Akan disimpan Dalam bentuk MP3 Oke kita coba Convert dulu Kita tunggu sebentar Prosesnya Nah disini sudah Muncul Hasil dari Convert Naskah yang kita Buat tadi Kita coba Play dulu ya teman-teman Sebelum kita download Kita coba Periksa dulu Apakah sudah sesuai Atau belum Dengan keinginan Teman-teman semua Jadi nanti Suaranya akan Seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Note Vibes Perkenalkan Saya Rio Pengisi suara yang akan Membantu Anda Dalam mengisi suara Untuk narasi Yang Anda buat Pilih juga Teman-teman saya Yang lain Yang tersedia Di situs ini Oke seperti itu Contohnya teman-teman Jadi karena Sudah dirasa cocok Nanti tinggal Teman-teman Klik Tombol download Yang ada Di bawah Tulisan Convert Jadi tinggal kita Download aja Gampang banget Caranya Tinggal klik Download Kemudian tunggu sebentar Oke Sudah terdownload Setelah itu Nanti periksa Di File manager HP teman-teman Jadi ini Sudah terdownload Teman-teman Kita periksa dulu Oke teman-teman Jadi inilah Hasil yang tadi Kita download Di Note Vibes Jadi nanti Ini sudah bisa Teman-teman gunakan Atau hasil Convert tadi Bisa teman-teman gunakan Untuk mengisi Suara pada Video yang akan Teman-teman buat Atau Yang akan Teman-teman Jadikan konten Mari kita coba Putar sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Di Note Vibes Perkenalkan Saya Rio Pengisi suara Yang akan membantu Anda Dalam mengisi suara Untuk narasi Yang Anda buat Pilih juga Teman-teman saya Yang lain Yang tersedia Di situs ini Nah setelah Semua sudah beres Jadi tinggal Kita masukkan Narasi yang tadi Ke video Oke kita Coba dulu Buat video Contohnya bagaimana Saya akan buat Lewat Aplikasi Aplikasi Kinemaster Oke kita buka dulu Kinemaster Kemudian Disini saya Sudah ada Proyek Tinggal kita Pilih aja Setelah itu Tentukan Di lokasi Mana Atau di video Bagian mana Yang akan Teman-teman Jadikan Sebagai Narasi Misalnya Contohnya Seperti ini Saya mau Pilih Di awal Jadi caranya Tinggal Klik Audio Kemudian Teman-teman Pilih lagu Dan pilih Narasi Yang tadi Teman-teman Download Jadi tadi Saya sudah Download yang ini Kemudian Tinggal kita Klik aja Kemudian Tambahkan Oke Jadi disini Sudah kita Tambahkan Setelah itu Kalau mau Dicoba Tinggal Kita Checklist Setelah itu Kita coba Play dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Di Notvibes Perkenalkan Saya Rio Pengisi suara Yang akan Membantu Anda Dalam mengisi suara Untuk narasi Yang Anda buat Pilih juga Teman-teman Saya yang lain Yang tersedia Di situs ini Oke teman-teman Jadi Seperti itulah Cara penggunaannya Mudah kan Tidak perlu Repet-repet lagi Untuk Memasukkan Suara Di konten Teman-teman Oke teman-teman Jadi itulah tadi Tutorial Untuk membuat Suara Narasi Otomatis Yang juga Menurut saya Dokumented Untuk mengisi Suara Pada video Kalian Akhir kata Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax